Manusia kadang disebut sebagai human society, sebagai makhluk sosial, karena mereka saling membutuhkan satu sama lain. Dan tidak bisa manusia hidup secara sendiri, bagaimana bisa, karena dia harus memenuhi keperluan, baik secara zohir ataupun secara batin. Dan manusia itu tempat dia sering mengeluh, berkeluh kesah, dan juga manusia punya kecenderungan selalu meminta tolong kepada orang lain. Tetapi yang ingin saya bahas adalah, siapakah yang paling berhak memberikan pertolongan? Mungkin kita sepakat bahwa Allah tentunya yang paling berhak memberikan pertolongan. Tetapi pertanyaannya, bagaimana cara agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah? Apakah Allah kemudian memberikan pertolongan kepada siapapun? Ternyata tidak. Kita perlu mencermati bahwa ada kategori yang mana orang ini berhak mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabedak? Salah satun haqqun alallahi awnuhum. Tiga kelompok yang berhak mendapatkan pertolongan dari Allah. Yang pertama adalah al-mujahidu fi sabi lillah. Orang yang berjihad di jalan Allah. Perhatikan, jika anda ingin di dalam setiap langkah kehidupan anda, pertolongan Allah selalu menyertai anda, maka pastikan diri anda adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wal makatabul ladhi yuridul adha. Seseorang yang berusaha untuk memerdekakan dirinya sendiri. Artinya dia melepaskan diri dari majikannya. Dia memerdekakan diri karena dia ingin bebas untuk bisa hanya menghambakan dirinya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Yang ketiga adalah, dan seseorang yang menikah. Jadi dia menikah itu tujuannya adalah untuk memelihara dirinya. Karena dia tidak mau masuk ke dalam perangkap iblis, sehingga melakukan sebuah perbuatan yang fahsyat. Sehingga akhirnya dia memilih untuk menikah. Maka dia termasuk orang yang berhak mendapatkan pertolongan dari Allah. Mudah-mudahan dari tiga tadi kita bisa masuk di salah satunya, atau mudah-mudahan minimal dua. Sehingga kita kalau sudah mendapatkan pertolongan dari yang memiliki alam semesta ini, insya Allah tidak akan bisa diukur dengan angka matematika, uang. Tapi memang pertolongan yang luar biasa, dasyat, yang membuat kita insya Allah berada di dalam kebahagiaan yang hakiki.